agar desain PCB yang saya buat ini bisa memenuhi standar pabrikasi maka desain ini saya harus jadikan file gerber agar bisa diproses di pabrik pembuatan PCB bro caranya adalah seperti ini layoutnya harus digunakan ke file gerber agar bisa diproses di pabrik pembuatan PCB file gerber sudah saya jadikan file zip dan siap kita kirim ke pabriknya bro compress all the gerber file to zip file and it will be used to make an order saya memilih order PCB di clcbcb.com karena harga produksinya sangat murah bro namun mereka sangat profesional I choose order to clcbcb.com because the production price were very cheap and they are very professional lagi seperti ini kira-kira proses pemasanannya Anda juga bisa melihat bagaimana cara order di clcbcb.com ini pada official websitenya bro clcbcb.com it should be like this you can find how to make an order on the official website to upload your gerber file pilih warna atau beberapa penyesuaian desain yang ingin Anda inginkan di kolom ini bro you can choose your main color or custom design for your PCB in this form lanjut dengan mengisikan alamat dan serta pilih jasa gurir yang ingin Anda pergunakan next fill your address and in shipping information and what kind shipping method which you want untuk pembayarannya karena saya di Indonesia sedangkan clcbcb.com ada di China maka saya memilih metode pembayaran dengan akun Paypal saya bro kalau Anda misal punya kartu kredit malah lebih enak lagi bro pakai kartu kredit anda you can choose payment method as you wish I'm in Indonesia so I choose my PayPal account as a payment method and you have a credit card you can use it to pay your order dan ini dia bro pesanan PCB saya sudah saya terima dengan sangat lancar kita unboxing dulu bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sengaja hanya order segini karena ini adalah order pertama saya ke clccbcpro dan kesan pertama saya ini lumayan luar biasa cepat soalnya next time i will beuxi order again keren nih bro PCB nya terbuat dari bahan fiber FR4 yang tebal dan kokoh saya memang sengaja cuma pilih single layer bro bukan double layer karena sementara saya belum butuh yang double layer ada alasan-alasan tertentulah material of the PCB is the best quality just a single layer not double layer because single layer is enough for my project at this moment ya we sekarang waktunya kita tanam komponen-komponen rangkaian ini bro semuka fake dan bisa bekerja seperti harapan saya ok let's go, it's time to start the project selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sip Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton